Intro Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih Kita bersyukur hari ini Kita bertemu dalam renungan kita Karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan Kita dapat menjalani hari-hari kita Kita putus bersyukur Mari sidang jemaat Tuhan Kita bersyukur hatinya Kita masuk dalam renungan Namun sebelumnya kita memuji Tuhan Kita katakan kepada Tuhan Indah rencanamu Tuhan Indah rencanamu Tuhan Di dalam hidupku Walau ku tak tahu Dan ku tak mengerti Semua jalanmu Dulu ku tak tahu Tuhan Berat ku rasakan Hati Hati Menderita Dan ku tak berdaya Menghadapi semua Tapi ku mengerti Sekarang Kau tolong kata keku tolong padaku Cloud Sekarang kau tolong padaku Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu Amin Firman Tuhan untuk hari ini Tadi kita bilangan pasal 22 ayat 36 sampai 41 Dan bilangan pasal 23 ayat 1 sampai 12 Demikian akhirman Tuhan Balak meminta Bileam untuk mengutuk Israel Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang Keluarlah ia menyongsong dia Sampai ke kota Moab di berbatasan sungai Arnon Pada ujung perbatasan itu Dan berkatalah Balak kepada Bileam Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak kendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu? Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak Ini aku sudah datang kepadamu sekarang Tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku Itulah yang akan kukatakan Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak Dan sampelah mereka kiriat hujot Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi Dan kembing domba Dan mengirimkan sebagian kepada Bileam Dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia Kesokan harinya Balak mengambil Bileam Dan membawa dia mendaki bukit Baal Dari situ dilihatnya lah Bagian yang paling ujung dari bangsa Israel Lalu berkatalah Bileam kepada Balak Dirikanlah bagiku disini tujuh mesbah Dan siapkanlah bagiku disini tujuh ekor lembu jantan Dan tujuh ekor domba jantan Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam Maka Balak dan Bileam mempersembahkan Seekor lembu jantan Dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak Berdirilah di samping korban bakaranmu Tetapi aku ini hendak pergi Mungkin Tuhan akan datang menemui aku Dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepada aku Akanku beritahukan kepada mu Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul Bileam memberkati Israel Maka Allah menemui Bileam Lalu Bileam berkata kepadanya Ketujuh mesbah itu lebih kuatur Telah kuatur Dan ku persembahkan seekor lembu jantan Dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah Kemudian Tuhan menaruh perkataan Kedalam mulut Bileam Dan berfirman Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian Ketika ia kembali maka Balak masih berdiri di situ Di samping korban bakarannya Bersama dengan semua pemuka Moab Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya Katanya Dari Arab aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab Dari gunung-gunung sebelah timur Datanglah katanya Kutuklah bagiku Yaakub Dan datanglah kutuklah Israel Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan Sebab dari puncak gunung-gunung batu Aku melihat mereka Dari bukit-bukit aku memandang mereka Lihat Suatu bangsa yang diam Tersendiri dan tidak mau dihitung Diantara bangsa-bangsa kafir Siapakah yang menghitung debu Yaakub Dan siapakah yang membilang Bondongan-bondongan Israel Sekiranya aku mati Seperti matinya orang-orang jujur Dan sekiranya ajalku Seperti ajal mereka Lalu berkatalah Balak kepada Bileam Apakah yang kau lakukan Kepadaku ini Untuk menyerapah musuhkukah Aku menjemput engkau Tetapi sebaliknya Engkau memberkati mereka Tetapi ia menjawab Bukankah aku harus berawas-awas Supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan Ketalam mulutku Demikianlah firman Tuhan Tema kita pada hari ini adalah Memaksakan kehendak Seorang yang terkasih Setelah Adam jatuh Ketalam dosa Penghakiman yang Allah berikan adalah Kematian secara rohani Mabun fisik Kematian secara rohani berarti manusia Tidak dapat menjadi orang benar Dan berbuat baik Karenanya sejarah Terus-menerus membuktikan Betapa bebangnya hati manusia Termasuk Balak Balak sengaja menyongsong Bileam secara pribadi Untuk menegaskan bahwa Ia akan memberikan Upah yang besar Kepada Bileam Untuk mengutuk Israel Kemudian Ia membawa Bileam Untuk melihat Israel Tetapi hanya Bagian yang paling ujung Mungkin seorang terkasih Karena kuatir Bileam Akan terkesima Dengan jumlah Israel Yang banyak Dan menjadi takut Untuk mengutuk Israel Padahal Bukan itu yang menjadi Permasalahan Bagi Bileam Dalam perjumpaan Dengan malaikat Tuhan Bileam hampir pulang Ketempat asalnya Namun karena malaikat Tuhan Sudah berkata Pergilah Bileam akhirnya Tetap pergi Bileam diizinkan Pergi dengan syarat Bahwa Hanya perkataan Yang akan kukatakan Kepadamu Harus kukatakan Hanya perkataan Yang daripada Allah Yang harus dikatakan Karena itu Bileam menegaskan Kepada Bileam Bahwa ia Hanya dapat Mengatakan Apa yang menjadi Filman Tuhan Seorang terkasih Meskipun demikian Bileam tetap bersikeras Dan memaksakan Kedaknya Untuk mengutuki Bangsa Israel Sepertinya Bileam Bileam bersedia Melakukan Dan memberikan Apapun Supaya bangsa Israel Dapat dikutuk Mungkin Balak berpikir bahwa Dirinya Mampu mengendalikan Segala sesuatu Termasuk Nasib Suatu bangsa Ia berpikir bahwa Ia bisa Memperalat Bileam Untuk Menghancurkan Musuhnya Padahal Selamat Bileam 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 Sang pelihat Yang terkenal Sekalipun Adalah Di dalam Kuasa Tuhan Balak tidak Melihat Kuasa Tuhan Yang jauh Melebihi Kebebalan Hatinya Kekerasan Yang memaksakan Kehendak Ini adalah Suatu Tanda yang bisa Kita lihat Dalam kehidupan Kita sehari-hari Selamat Bileam Dimana kita Sering memaksakan Kehendak Kita sendiri Selamat Bileam Saya akan Memberikan Ciri-ciri Orang Yang suka Memaksakan Kehendak Yang pertama Adalah Mudah marah Ketika Keinginan Tidak Terpenuh Ini adalah Suatu ciri Orang Yang memaksakan Kehendak Pribadi Memaksakan Kehendak Adalah Akan Mudah marah Ketika Keinginannya Tidak Terpenuh Seperti Marah Dia marah Kalau tidak Keinginannya Tercapai Padahal Mereka Sebenarnya Tidak Memiliki Hak Untuk Itu Atas Dasar apa Orang Lain Harus Memenuhi Segala Permintaannya Padahal Mereka Saja Belum Tentu Selalu Mengiyahkan Ketika Diminta Bantuan Apalagi Kepentingan Dan Prioritas Setiap Individu Berbeda-beda Meminta Bantuan Akan Sangat Egois Tentu Saja Jika Tetap Memaksakan Padahal Sudah Disampaikan Tidak Bisa Padahal Dia Terus Memaksakan Seperti Balak Yang Kedua Cirinya Adalah Hanya Memikirkan Diri Sendiri Seperti Balak Dia Tidak Peduli Orang Lain Yaitu Hanya Memikirkan Diri Sendiri Mereka Yang Gemara Memaksakan Kendak Tidak Akan Memperdulikan Kondisi Orang Lain Tidak Mempentingan Orang Lain Dalam Pikirannya Hanyalah Keinginan Harus Terpenuhi Meskipun Itu Merungihkan Pihak Lain Selamat Tuhan Bahkan Ketika Dihadapkan Pada Sebuah Keputusan Yang Harus Diberdasarkan Kesebakatan Bersama Mereka Tidak Akan Mendengarkan Opini Orang Lain Apapun Yang Menjadi Pendapat Pihak Lain Akan Ditolak Ketika Sedang Jemaat Tuhan Adalah Suka Mengatur Ya Orang Memaksakan Kendak Itu Orang Yang Suka Mengatur Tanda Terakhir Suka Mengatur Memaksa Kendak Mengatur Segala Sesuatu Berdasarkan Keinginan Sendiri Seperti Barak Dia Mengatur Semuanya Ini Harus Itu Tanpa Melihat Keinginan Orang Lain Merasa Tindakan Yang Dilakuannya Paling Benar Meskipun Sebenarnya Adalah Salah Mereka Cenderung Tidak Menghargai Saran Pihak Lain Bahkan Juga Sulit Mempercayai Apa Yang Disampaikan Orang Lain Meskipun Saran Yang Disampaikan Jauh Lebih Cocok Untuk Diterapkan Apakah Kita Sedang Jemaat Tuhan Seperti Balak Yang Selama Memaksakan Kehendak Hati-hati Ketika Kita Memaksakan Keinginan Kita Bisa Jadi Allah Sedang Bekerja Untuk Mengekalkan Niat Jahat Kita Ketika Kita Mengabaikan Firman Tuhan Di Saat Itulah Kita Sudah Bersikeras Dalam Kebubalan Seperti Balak Tinggalkan Jelang Jemaat Tuhan Kebubalan Hati Kita Pemaksaan Kehendak Kita Supaya Kita Semakin Mengasihi Allah Dan Mematuhi Perintah Dengan Tulus Amin Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Atas Firman Muhar Ini Yang Mengajari Kami Agar Kami Tidak Selalu Memaksakan Kehendak Kami Seperti Balak Yang Memaksakan Kehendak Kepada Bileh Untuk Mengutuk Di Bangsa Israel Tapi Kami Mau Menuruti Firman Munya Tuhan Kami Mau Diberkati Tuhan Dalam Nama Tuhan Suka Berdoa Amin Tapi Ku Mengerti Sekarang Kau Tolong Padaku Kini Ku Melihat Dan Ku Merasakan Indah Rencanamu Tapi Ku Mengerti Sekarang Kau Tolong Padaku Kini Ku Melihat Dan Ku Merasakan Indah Rencanamu Kur L Ku 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 Terima kasih.